Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat semua Bertemu lagi dengan saya Saiful Zaman Di segmen Catatan Penting Ya seperti yang sudah kita duga kemarin-kemarin Elon Musk akan Menyambut Presiden Jokowi Dengan kaos oblong Sama seperti ketika beliau Menyambut LBP Luar biasa ini Netizen langsung membandingkan Ini loh Bahkan ketika Elon Musk berbicara Via video call Atau bahkan ketemu langsung dengan Presiden-Presiden Di berbagai negara Turki misalkan salah satunya Dia mengenakan jazz Tapi dengan Pak Jokowi Hanya menggunakan kaos oblong Luar biasa Ya kemudian ada yang menyampaikan Gak penting Pakai kaos atau pakai kemeja Yang pentingkan isi pembicaraannya Yang pentingkan hasilnya Itu justru dia Hasilnya apa Kan gak kita dengar Oke katanya Elon Musk akan datang ke Indonesia Bulan November Hasil pembicaraan Pak Jokowi dengan Elon Musk Untuk tindak lanjutnya Ini ada pengamat Amerika bilang Jerry Tolong diingat Mudah Amerika ketika bilang mudah-mudahan Itu artinya Belum pasti Jadi jangan GR dulu Tentu itu akan dipertimbangkan Dengan agenda-agenda lainnya Jadi sekali lagi Clear November belum tentu Elon Musk kesini Kalaupun kesini Belum tentu Jadi sesuatu yang akan Menguntungkan Indonesia Pak Jokowi Dan para elit politik di Jakarta Rakyat hari ini Butuh harga sembako Yang murah Yang stabil Harga minyak goreng Harga gula Harga daging Dan seterusnya Rakyat tidak berpikir Tentang mobil listrik Bahkan Kalaupun mau Tentang mobil listrik Manfaatkanlah potensi Yang ada di Indonesia ITB Kampus-kampus lain Sudah membuat Prototype mobil listrik Kenapa gak itu Yang dikembangkan Kenapa kau seperti Yang mengemis-gemis Pada Elon Musk Dan Elon Musknya Dengan begitu santai Pake kaos oblong Ini bahasa simbolik Tidak bisa diremehkan Tidak bisa dibilang Yang penting isinya Justru itu Berbanding lurus Antara isi dan tampilan Kan begitu Ya jangan kemudian Semua dipolitisir Seolah semuanya Baik-baik saja Seolah semuanya Akan menjadi Jauh lebih baik Tolong lihat Realita yang ada Di lapangan Apa yang sedang terjadi Di pasar-pasar Harga terus naik Perusahaan negara Kita tahu BUMN ya Badan usaha milik negara Malah dipakai Ajang kampanye Luar biasa Erik Thohir Masuk ke ATM-ATM Setiap kita mau Ngambil uang Ketemu aja Erik Thohir Dan itu Sekarang diserang Oleh PDIP Jelas Ada kongsi yang pecah Di tubuh Pemerintahan hari ini Orang-orang PDIP sudah Mengatakan Bahwa BUMN Sekarang sudah Seperti partai Politik Jadikan ajang kampanye Kemana-mana Kita sudah ngomong Dari dulu PDIP baru sekarang Kejadian yang begitu-begitu Sudah lama Dan ini kita dapatkan Video pendek Sekitar 8 detik Dan tanpa suara Bagaimana Seorang Erik Thohir Ada di dalam ruangan Hotel Yang sangat mewah Dan itu di depannya Ada background yang besar Ganjar Pranowo Erik Thohir Ya kita tahu Siapa yang akan Mengusung Itu yang kemarin Koalisi itu Yang sudah mendeklarasikan Di awal Golkar PAN P3 Air Lange Hartanto Zulhas Suharto Dia sudah siap-siap Akan mengambil Ganjar Pranowo Dari PDIP Karena Mas Sinton Sudah bilang juga Bahwa nama Ganjar Pranowo Tidak ada dalam Radar PDIP Untuk dicapreskan Sudah semakin jelas Maka Erik Thohir Makin menggebu-gebu ini Itu saya kira Yang disampaikan oleh Pak Jokowi Ayo para menteri Fokus Fokus pada pekerjaannya Barangkali yang ada Di benak Pak Erik Thohir Dan yang lainnya Yang mau nyapres juga Oke fokus pada pekerjaannya Pekerjaan saya sekarang Adalah bersiap-siap Menjadi capres Bersiap-siap Menjadi cawapres Gitu kali ya Ya Kalau kita tarik munur Kita tahu Bagaimana Erik Thohir Dilantik menjadi Anggota Banser Tentu untuk Mengambil suara NU Juga sudah masuk Ke masjid-masjid Memberikan bantuan Ya Kita sekarang bertanya BUMN banyak sekali Yang merugi Apa yang akan dilakukan Oleh Erik Thohir Kalau ternyata hanya Fokus untuk pencahpresan Menarik sekali Ketika kita lihat Erik Thohir sekarang Posisinya ada Di pemerintahan Dia mau jadi cawapres Tentu kalau kita tanya Niatnya apa Misinya apa Untuk membangun negeri ini Menjadi jauh lebih baik Untuk menyelesaikan Berbagai persoalan Yang ada di negeri ini Hari ini Kan kurang lebih Begitu ya Terus Kenapa gak sekarang Saja itu dibuktikan Buktikan BUMN BUMN Tidak lagi Mempunyai utang Buktikan keuangan BUMN Semuanya sehat Kan itu bisa Dilakukan hari ini Ya memang Ini resiko ya Kalau mengangkat Pengusaha Menjadi pejabat Kita ingat Moto dari BUMN Sekarang adalah Akhlak Tapi kita juga lihat Apa yang dilakukan Oleh Erik Thohir Nampak sekali Tidak berakhlak Kok bisa-bisanya Secara terbuka Tanpa malu-malu Menunjukkan Upaya-upayanya Dengan gerilya Kemana-mana Untuk melancarkan Pencapresan Pencawapresan Aduh Ya saya kira Untuk sahabat semua Mari kita terus Seberhati-hati Dari sekarang Kita waspada 2024 sudah dekat Kita harus menjadi Bagian yang membaikan Negeri ini Menjadi bagian Pengingat Bangsa ini Termasuk kepada Sahabat-sahabat yang lain Ingatkan Bahwa kita harus Memilih presiden Yang bersih Bahwa kita harus Memilih Wakil presiden Yang punya Komitmen besar Dan punya Track record Yang jelas Bukan Capres Dan Cawapres Yang fokusnya Hanya pencitraan Dengan baliho Dengan kantong plastik Dengan Foto-foto yang Bertebaran Di ATM Dan sebagainya Mari kita ingatkan Terus yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat semua Alhamdulillah Program Renovasi Toilet Masjid Sudah berjalan Seperti kita lihat Di video ini Dan mudah-mudahan Seluruh Amal jariah Donasi Wakaf Dari sahabat semua Untuk mendapatkan Genjaran dari Allah Jauh berlipat ganda Bukan hanya di akhirat Tapi juga Di dunia Tentu upaya perbaikan Terus kami lakukan Mudah-mudahan Allah memberkahi Perjalanan kita Bagi sahabat semua Yang ingin terus Membersamai kami Dalam perjuangan Da'wah ini Seperti biasa Sahabat bisa Sampaikan donasinya Di rekening yang ini Dan mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ini Mari kita berjuang Sama-sama Nah untuk para donator Yang kemudian Nanti ke depan ini Adalah ruangan Perpustakaan Untuk sementara Walaupun koleksinya Masih sedikit Bukunya Ini akan ditingkatkan Jadi dua lantai Untuk mandrasah Maghrib menggaji Jadi di bawahnya Ada maghrib menggaji Di atasnya Ada maghrib menggaji Karena santri-santri Dari anak-anak Sudah bertambah Kita kan Sudah cukup Sesat Untuk mereka belajar Kasian Jadi mudah-mudahan Ada rezekinya semua Untuk bisa meningkatkan Ini setelah Di sebelah ini Untuk dibikinkan Tualiat perempuannya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa